Halo teman-teman semuanya Nah pada video kali ini Mas Tani akan membahas atau merekomendasikan Insektisida yang murah meriah Yang ampuh Yang istilahnya ini sangat cocok Untuk kita gunakan Untuk mengendalikan hamas suntep Apa itu insektisidanya? Mari kita bahas di video kali ini Nah teman-teman semuanya Sebelumnya yang belum support mas Tani Yang belum subscribe mas Tani silahkan subscribe terlebih dahulu Karena di channel Tanipedia Official ini Mas Tani akan membahas Seputar budidaya tanaman padi Update harga gabah Serta rekomendasi insektisida Maupun pesticida yang mas Tani Gunakan untuk tanaman padinya Mas Tani sobat Tani semuanya Nah disini mas Tani akan membahas Salah satu insektisida yang sering Mas Tani gunakan bahkan setiap kali Penyemprotan selalu mas Tani Aplikasikan insektisida Tersebut Apalagi kalau bukan Dimosel teman-teman Nah Jadi dimosel ini ya mas Tani gunakan Itu sejak dua tahun yang lalu ya Seperti semuanya Kenapa mas Tani Pakainya dimosel ya Karena yang pertama Dimosel ini Harganya sangat terjangkau di kelasnya Teman-teman Sangat terjangkau di kelasnya Dibanding dengan Merk dagang yang lain ya Dimosel ini sangat terjangkau di kelasnya Nah mari kita bahas Tuntas seputar dimosel ini ya Dan bagaimana cara aplikasinya Dosisnya berapa Tetap stay di video kali ini Oke kita bahas yang pertama Yaitu Dimosel ini Yaitu Insektisida Dari perusahaan PT. Excel McIndo Atau yang biasa kita kenal Yaitu UPL Nah ada yang tahu Perusahaan UPL ini Nah itu perusahaan Salah satu perusahaan multi Dari India Jadi produknya terkenal Harganya ekonomis Harganya sangat ekonomis Salah satunya Dimosel ini Nah yang kedua Kita bahas Bahan aktifnya Nah bahan aktifnya Dimosel ini ya Sumpah Tani semuanya Yaitu Di Mehipo 400 gram per liter Nah jadi Memang Ini Standar ya Untuk kandungannya 400 gram per liter Ada yang 500 Bahkan ada yang 600 Tapi Menurut Mas Tani 400 ini sudah cukup ya Untuk Pencegahan Atau protektif Bahkan untuk Mengendalikan sundep Di lahan padanya Mas Tani Nah yang kedua ini Bentuknya SL Teman-teman Nah Bentuknya SL itu Liquid ya Atau Cairan ya Sustable Mas Tani agak lupain Untuk singkatan Jadi SL Yang jelas ini Bentuknya liquid Yang cepat larut Dalam Air Nah terus Sasarannya apa sih Mas Tani Nah jadi Sobat Tani semuanya Ini untuk sasaran Demosel Yang pertama ini Jelas Nengat atau Klaper ya Atau sundep ya Yang kedua ini Ada Warng Warng ini juga bisa mati Teman-teman Pakai Demosel ini Dengan catatan Warng coklat ya Kalau warng putih Atau warng hijau Ini belum Mampu Tapi kalau warng coklat ini Sudah bisa kita Untuk kendalikan Untuk warng Kemudian Hama-hama terbang Seperti walang sangi Juga bisa kita kendalikan Dengan dimosel ini Nah jadi Demosel ini Selain untuk suntep Juga bisa untuk Hama-hama yang Berterbang Teman-teman Karena Demosel sendiri ini Adalah salah satu Bahan aktif Spesialis untuk Tanaman padi Nah jadi Kita bisa menggunakan Demosel ini Untuk tanaman padi Nah selanjutnya Untuk dosisnya sendiri Teman-teman Ini untuk dosisnya sendiri Yaitu 2 mili Per liter Nah jadi Tidak usah khawatir Jadi di kemasan ini Sudah ada Gelas ukurnya Seperti ini Ini ada gelas ukurnya Jadi kita Kalau satu tangki Berapa mas Tani Satu tangki 30 mili Teman-teman 32 mili Kalau tankinya Jendengan Ini 16 liter Ini untuk Kalau mas Tani sendiri Ini sharing mas Tani Ini sharing mas Tani Kalau mas Tani digunakan Itu di fase vegetatif Memang kita gunakan 2 mili Per tanki Atau Sekitar 32 mili Per satu tangki Kalau Di masa generatif Kita pakainya 50 mili Teman-teman Ini pengalaman mas Tani Di lahan Kalau rekomendasi Dari perusahaan ini 2 mili Per tanki Tapi kalau mas Tani sendiri Aplikasi di lahan Itu kalau di masa generatif Bisa sampai 50 Bahkan 60 mili Per tanki Ini tergantung Dengan kondisi Lahan sendiri Nah Yang jadi pertanyaan Apakah mas Tani pakai Demosel saja Ini untuk mengendarikan sundep Jawabannya Tidak teman-teman Tapi mas Tani Punya Rollingan Jelas kita Tidak boleh Menggunakan Salah satu Merk dagang Bahkan Salah satu Bahan aktif Terus-menerus Di tanaman padi Karena apa Karena itu Bisa menyebabkan Si hama sundep ini Atau hama Worm Ini bisa Resistensi terhadap Instaktisida Yang kita berikan Artinya kita perlu Rollingan Misalnya Dua kali Demosel Satu kali Merk dagang Dan rolingan Yang mas Tani gunakan Biasanya mas Tani gunakan Dengan Merk dagang Sagrifles Yaitu Bahan aktif Emamectin Benzoat Dan Tiamectosam Nah Kalau jeningan Mau juga Bisa rollingan Dengan Incipio Dengan Bahan aktif Isosikloseram Nah Atau bahkan Bisa menggunakan Dengan merk yang lain Seperti Virtaco Ataupun Endur Ataupun Apa ajalah Yang memiliki Bahan aktif Di atasnya Di Mehipu Itu perlu sekali Teman-teman Jadi kita Tidak serta-merta Pakai ini Terus tidak Sesekali kita harus Ada rollingannya Supaya Hama yang ada Di taman padi kita Itu tidak Resisten Atau tidak kebal Nah Untuk aplikasinya sendiri Ini untuk Demosel Kita bisa aplikasikan Pada Saat pagi Atau sore hari Teman-teman Kalau sore hari Menjelang maghrib Lebih bagus Di Setat Di jam 4 Itu lebih bagus Sepertanya Semuanya Nah Untuk dosis Sama Untuk Ini Sasaran Sudah Untuk Semuanya Sudah Kita bahas Nah Ini buat teman-teman Yang mau tanya-tanya Seputar Demosel Ataupun Insta-tisida yang lain Silahkan tulis Di kolom komentar Langsung Jangan lupa Support terus Channel Mas Tani Channel yang membahas Seputar pertanian Real di lapangan Yang Mas Tani kerjakan Sendiri Dan Semoga informasi ini Bermanfaat Buat sobat Tani Semuanya Oke lah Mantap Terima kasih